Kronologi aksi kejar-kejaran warga dengan anggota Marinir 10SB dan bikin gaduh di Mapolresta Barelang. Berawal adanya kejadian kecelakaan mobil anggota Marinir 10SB ditabrak oleh sepeda motor milik seorang laki-laki berbaju preman, sehingga laki-laki tersebut lari ke Polresta Barelang dan dikejar oleh anggota Marinir 10SB hingga terjadi keributan. Kejadian itu sontak membuat heboh anggota Polresta Barelang dan adanya teriakan-teriakan anggota Marinir. Kemudian anggota Polresta Barelang mengamankan korban yang berbaju preman, berselang beberapa menit pada saat diintrogasi permasalahannya oleh provos Polresta Barelang, Danion Marinir 10SB Letkol Marinir Nofri G. Kaloh dan Danlanut Hang Nadiem Letkol PNB Betia Lukman Matyana, SE, M, Han beserta rombongan langsung tiba menggunakan bus, turun dan memasuki lobi utama dengan membawa kejutan. Kejutan itu berupa kue ulang tahun dalam rangka hari Bayang Karake 77 sambil menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dilanjutkan dengan peniupan lilin dan pemotongan kue ulang tahun. Danion Marinir 10SB Letkol Marinir Nofri G. Kaloh mengatakan, Saya bersama dengan Danlanut Hang Nadiem Letkol PNB Betia Lukman Matyana, SE, M, Han dan jajaran datang ke Polresta Barelang dalam rangka hari Bayang Karake 77 tahun 2023. Sengaja memberikan kejutan dengan kejadian keributan? Adapun dalam kegiatan ini merupakan lewat usul dan saran anggota bagaimana membuat situasi kejutan ini lebih berkesan, sehingga kami membuat situasi yang bisa memberikan pemantik situasi di dalam Polresta. Barelang Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trien, SHSIK, MH saya sangat terkejut atas drama atau skenario ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Danion Marinir 10SB Letkol Marinir Nofri G. Kaloh dan Danlanut Hang Nadiem Letkol PNB Betia Lukman Madiana, SE, M, Han beserta rombongan atas kejutan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih atas ucapan Selamat Hari Bayang Karake 77 Tahun 2023. Semoga silaturahmi TNI Polri khususnya Polresta Barelang dengan Yon Marinir 10SB dan Lanut Hang Nadiem tetap. Terjalin dengan baik untuk kemajuan kota Batam yang kita cintai ini. Ucap Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trien, SHSIK, MH Sumber, Humas Polresta Barelang Editor, Deddy Swada